Intro Pesinetron Noval Samudra mengaku menyesal mengkonsumsi narkotika Hal itu disampaikan langsung oleh Noval Samudra Mantan kekasih Jennifer Copen ini berharap kasusnya menjadi pembelajaran penting untuk masyarakat Dia ingin tidak ada lagi remaja yang terjebak dalam dunia narkoba Sambil menudukan kepala, Noval Samudra juga menghimbau kepada masyarakat agar tak mengkonsumsi narkoba Intro Seperti diketahui, Noval Samudra diamankan polisi pada Senin 13 April 2020 malam Penangkapan tersebut terjadi di kediamannya Jalan Marga Satwa Barat Jagakarsa, Jakarta Selatan Dari hasil penangkapan itu, polisi mengamankan barang bukti berupa narkotika jenis kanabinoid sintetis Atau marijuana sintetis di dalam kemasan liquid fat Kini, Noval Samudra sendiri sudah resmi menjadi tersangka Intro Polisi telah mengumumkan bahwa hasil tes urin pesinetron Noval Samudra negatif dari pesikotropika Meski begitu, bukan berarti Noval dibebaskan dan bintang sinetron Mermaid in Love itu kini malah ditahan polisi Polisi punya alasan tersendiri menahan Noval Samudra Yakni, berdasarkan pasal 144 dan pasal 122 Undang-Undang tentang memiliki dan menyediakan narkoba Hal tersebut disampaikan oleh Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Ronaldo Maradona Siregar Dalam jumpa pers melalui akun Instagram live at polres underscore jakbar, Kamis 16 April 2020 Menurutnya, dalam ketentuan hukum, sekalipun Noval Samudra tidak mengkonsumsi narkoba Namun jika terbukti menyimpan barang bukti sesuai pasal yang diatur di Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang bersangkutan bisa ditahan Dapatkan update video terbaru berita indonesia.link dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng dan ikuti semua sosmed kami Jangan lupa ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!